Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi channel Youtube Gardawarta agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Serbuan vaksinasi pondok pesantren di wilayah Kodim 0804 Magetan ditargetkan sebanyak 19.290 dosis. Dengan semakin tingginya cakupan vaksin dan capaian yang merata diharapkan akan semakin cepat terwujudnya kekebalan kelompok di masyarakat Magetan. Letkol Infantri Ismulyono Triwidodo menyebut serbuan vaksinasi pondok pesantren di wilayah Kodim 0804 Magetan ditargetkan sebanyak 19.290 dosis. Dengan semakin tingginya cakupan vaksin dan capaian yang merata diharapkan akan semakin cepat terwujudnya kekebalan kelompok di masyarakat Magetan. Letkol Infantri Ismulyono Triwidodo menyebut vaksinasi COVID-19 ini sebagai salah satu langkah penting dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona terlebih untuk para santri yang sedang menimba ilmu di pesantren. Jadi program ini langsung dari pemerintah pusat melalui kebensi ini yang langsung didorong ke Kodem 5 berjaya khususnya ke Kodem 0804. Pada pelakan hari ini ada 540. Kemudian untuk total dari jumlah vaksinasi santri yang diterima oleh Kodem 0804 adalah 19.290 dosis untuk vaksinasi khusus santri. Itu yang kita laksanakan yang kemungkinan hari ini terakhir besok sudah selesai dilaksanakan oleh Kodem 0804 Magetan. Tapi juga kami selalu berpesan dengan vaksinasi ini tidak atau bukan terus kebal terhadap virus COVID-19 tapi ibaratnya kita hanya berusaha berintiar supaya bisa mengendalikan COVID-19 ini dengan kegiatan vaksinasi. Dan DIM juga mengimbau meskipun sudah divaksin para santri tetap harus mengedepankan protokol kesehatan sehingga kita bisa melindungi diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Sementara itu pimpinan Ponpes Baitul Quran Al-Zahra Ustadz Hasan Iqbal Tantowi mengucapkan banyak terima kasih kepada jajaran TNI beserta seluruh komponen pemerintahan Kabupaten Magetan yang telah memberikan vaksinasi kepada 540 santri Ponpes Baitul Quran Al-Zahra. Semoga kegiatan ini membawa manfaat bagi semua dan dijauhkan dari COVID-19. Mengucapkan terima kasih yang sedesarnya kepada jajaran Kota Brawijaya, Kota Brawijaya, Kota Brawijaya, yang disini diwakili oleh Kodem 08-04 ini. Dan juga atas program serbuan vaksinasi untuk kota santri salah setelah hari ini. Dan juga kami juga ucapkan terima kasih kepada jajaran Kota Brawijaya, Kota Brawijaya, Kota Brawijaya, Kota Brawijaya, Kota Brawijaya, dan Kota Brawijaya, atas Pupotnya hari ini. Dan perkenan hadir mendampingi kami, memimpin kami disini. Sehingga program vaksinasi secara masalah ini bisa kita lakukan di pesan tersebut. Dari Magetan, Tim Liputan, Garda TV. Kabupaten Nganjuk siap gempur rokok ilegal. Ayo, berantas rokok ilegal, rokok tanpa cukai, rokok cukai palsu, rokok cukai bekas, dan rokok tidak sesuai jenis dan golongannya. Ingat, membeli rokok ilegal bisa berurusan dengan hukum sesuai dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang cukai. Menjual rokok tanpa cukai dapat dipidana kurungan penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Assalamualaikum Dulur Nganjuk, saya Selamat Basuki, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Biye kabar, sudah bisa berhenti merokok belum? Jika belum dan terpaksa harus merokok, belilah rokok legal. Jangan beli rokok yang ilegal, yakni rokok tanpa pita cukai, atau rokok yang pita cukainya bekas, atau pita cukainya berbeda, atau pita cukainya palsu. Dengan membeli rokok legal, berarti Dulur Nganjuk membantu keuangan negara untuk melaksanakan pembangunan dan layanan pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Ayo, bareng-bareng laporkan peredaran rokok ilegal. Gempur rokok ilegal, laporkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop peredaran rokok ilegal. Rokok ilegal merugikan pemerintah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Rokok ilegal merugikan pemerintah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh